Marah Marah merupakan perasaan yang umum terjadi ketika seseorang merasa kesal, kecewa, atau frustasi karena suatu hal. Jika dapat dikendalikan atau diekspresikan dengan cara yang tepat, marah dapat digunakan untuk memecah masalah atau menangani keadaan tertentu. Namun, bila dipendam atau dibiarkan begitu saja tanpa dikelola dengan baik, marah justru bisa memicu berbagai masalah kesehatan yang berdampak secara fisik dan mental. Marah juga dapat memengaruhi hubungan sosial, pekerjaan, atau membuat Anda bermasalah dengan hukum, misalnya melakukan kejahatan, kekerasan, atau pelecehan fisik. Marah adalah salah satu bentuk emosi yang normal, tetapi jangan berlebihan. Anda dianjurkan untuk menghadapi marah dengan cara yang positif dan mengendalikannya dengan mencoba beberapa hal berikut ini. 1. Atur nafas dan kendalikan pikiran Ketika Anda mulai marah, cobalah untuk menarik nafas panjang dan dalam, kemudian menghembuskannya secara perlahan, ulangi hingga Anda merasa tenang dan rasa marah yang muncul mulai meredah. Anda juga bisa berhitung satu hingga sepuluh sambil mengatur nafas untuk memberi waktu agar dapat menenangkan diri dan berpikir jernih. 2. Temukan alasan atau penyebab marah Marah tidak muncul begitu saja, selalu ada sesuatu yang dapat memicu seseorang untuk marah. Dengan mengetahui penyebabnya, Anda pun dapat fokus mengatasi dan mencari jalan keluarnya. Jangan sampai marah yang muncul memberikan dampak bagi orang lain di sekitar yang tidak salah apa-apa. 3. Tenangkan diri sebelum berbicara atau bertindak Ketika hati terasa panas dan emosi tidak stabil, ucapan pun terkadang sulit dikendalikan. Anda bisa saja dengan mudahnya mengatakan sesuatu yang Anda sesali di kemudian hari. Oleh karena itu, cobalah untuk menahan diri dan mengendalikan emosi sebelum Anda berbicara atau bertindak. Bila perlu, Anda bisa berdiam diri sejenak atau menjauh dari lingkungan sekitar hingga Anda merasa tenang. 4. Ekspresikan kemarahan Bila mulai merasa tenang dan emosi pun terkendali, Anda bisa menyampaikan hal yang membuat Anda marah dengan cara yang tegas dan tidak bersifat konfrontatif atau menyalahkan orang yang dituju. Ungkapkan secara jelas dan gunakan kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Anda juga bisa meluapkan emosi dengan bercerita dengan teman terdekat atau keluarga agar bisa lebih tenang. 5. Jangan menyimpan dendam Setelah mengetahui penyebab Anda marah dan mengekspresikan dengan cara yang tepat, cobalah untuk melupakan hal yang membuat Anda marah. Jangan sampai Anda menyimpan dendam atau membiarkan emosi yang muncet berlarut-larut. Lepaskan beban pikiran dan amarah yang Anda rasakan. Dengan demikian, Anda bisa lebih tenang dalam menjalani hidup ke depannya. Reaksi orang ketika marah berbeda-beda. Ada yang mengekspresikan secara verbal atau fisik, ada pula yang memendamnya. Namun, pastikan Anda meluapkan emosi atau amarah yang muncul dengan cara yang positif dan tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Bila cara mengatasi marah pada video ini tidak efektif, untuk membuat Anda lebih tenang atau Anda merasa sulit untuk mengendalikan marah yang muncul dan sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, Anda sebaiknya berkonsultasi dengan psikiater atau psikolog.